ya jadi langsung aja kita pakai jalan kita ngobrol sambil jalan aja ya jadi gua beli ini motor X-Max belinya di showroom andalan gua di Cinere di motobrads jadi sedikit informasi aja kalau motobrads itu dia jual motor variasi bro banyak banget variasinya jadi mulai dari 250 600 1900 atau 800 bahkan sampai yang 1200 1300 pun dia jual gitu nah jadi gua beli motor ini tahun 2018 kondisinya kilometernya itu masih 9000an masih mulus banget terus juga gua udah dapat beberapa part modifan lah yang untuk menunjang performanya memang nggak terlalu kelihatan ya nanti bakal gua bikin detail videonya deh di video selanjutnya nah alasan kenapa gua pilih X-Max adalah pertama gua mau beli IR6N tadinya tapi budgetnya nggak cukup hahaha budgetnya buat kebutuhan yang lain lah gua ada kebutuhan yang lain yang nggak bisa gua jelasin secara detail jadi gua pingin banget main motor dua setengah lagi tapi gua nggak mau main motor sport yang 250 karena gua udah bosan gitu gua udah pernah pakai R25 cuma Hai sempet sih banyak yang bilang gua suruh ngambil motor dua setengah lagi gitu karena konten gua kuatnya di motor dua setengah yang sport tapi gua udah males main ya karena ya udah gitu karena gua ngerasa pada saat gua naik motor kopling atau naik motor sport itu gua jadi susah berinteraksi gitu Bro sama orang-orang jadi gua malah asik sama motor gua sendiri gitu Nah kalau gua pakai Matic gua tuh banyak waktu buat gabut gitu karena kan kerjaan gua cuma rem kiri rem kanan gas udah gitu doang kan hahaha nah jadi gua banyak bisa berinteraksi pakai ini motor gitu kalau pakai kopling sumpah pertama posisinya udah nggak udah nggak ini banget udah nggak friendly banget buat lu ngobrol sama orang karena udah capek sendiri badan lu bungkuk ya kan apalagi stang lu udah dibikin kayak Andrior terus footstep lu udah yang racing yang kakinya udah nekuk banget jadi ya begitulah buat interaksi tuh susah gitu yang ada nanti gua malah speeding speeding-speedingan mulu anjay gua kalau speedingan ntar sama istri gua nggak dibukain ya kan pintu rumah hahaha jadi ya udah alasannya gua ngambil X-Max ya itu kenapa nggak brand lain Bang gitu ya gua kan fanboy yang maha gitu untuk mau beli Forza pun harganya tinggi ya harga Forza tuh jauh lebih tinggi dibanding X-Max walaupun gua udah pernah coba Forza gua jujur bukan karena gua fanboy gua lebih suka karakternya X-Max sih menurut gua ya walaupun fiturnya jauh lebih lengkap si Forza itu Forza kan fiturnya kan ini nih bisa naik turun sebanyaklah fitur lainnya terus juga kenapa alasan gua ambil X-Max motor baru gua ini karena untuk pengeremannya gua udah suka banget bro Matic double disc brake ya kan asik banget gitu walaupun N-Max juga double disc brake ya yang baru tapi gua pingin CC yang lebih besar lah gitu hahaha gitu sih bro alasannya dan ini gua beli kondisinya oke banget terima kasih buat Moto Brads udah mempercayakan unitnya dibeli oleh Mr.November hahaha ini motor tadi abis gua cuci udah gua cuci bersih soalnya kemarin sebenernya waktu dari showroomnya udah dicuci udah dipoles tapi kehujanan gua pulang ya kan hahaha jadi ya udah gua cuci ulang deh gitu bro the reason why I choose X-Max hahaha gua belok deh biar ngindarin lampu merah anjir hahaha jangan ditiru ya hahaha ganteng cuy Aerox nya udah pake Ohlins kemas Hai kimchi PROF defer di segelah nas keren cuy udah pake Ohlins Air kan Terus spionnya gue suka tuh spion-spion kayak gitu Gue udah gak suka pake bar N lagi anjir Jadi by the way yang Aerox gue pake bar N itu Itu request ini ya Request dari pembeli Aerox gue Ya begitulah alasan gue beli XMAX Untuk Moge banyak banget yang nge-DM gue Bang beli Moge, beli Moge, ganti Moge Ya insya Allah lah ya ada rezekinya Soalnya dalam waktu dekat ini Alhamdulillah ada satu lagi Insya Allah lah dalam waktu dekat ini ada satu lagi kendaraan Kendaraan yang bisa gue pake Yang baru juga Jadi itu mau gue modif bro gitu Jadi gue harus nyapin uang buat modifnya Gitu loh Jadi uang gue gak bisa sepenuhnya buat Having fun gue sendiri gitu motoran Jadi ya begitulah Banyak pertimbangan lah Dan juga sebenernya alasan gue ngambil XMAX adalah Gue sebentar lagi menyentuh umur 30 tahun anjah Udah jadi om-om gue Sebenernya sekarang udah sering dipanggil om sih Padahal umur gue masih 29 ya kan Suka dipanggil om tuh kayaknya risih banget Tapi yaudahlah kalo gue udah 30 Gue it's oke lah dipanggil om lah Om-om is not crime bro Ya ini dia jadi kita bakal coba coba ini lah ya Speeding-speeding dikit pake ini motor gitu Ini enak banget sih menurut gue kayak naik sofa tau kalo naik sofa berjalan Terus untuk kondisinya sendiri ini XMAX udah Apa ya udah mulus banget deh Dari owner sebelumnya gitu Jadi mulai dari ini nih semuanya nih Pake R25 nanti detail detail modifannya bakal gue Bikin di video selanjutnya lah Jadi gini kita happy-happy aja lah Enak banget nih motor Dan juga gue udah pake nih motor XMAX Kemarin first impression gue Ini motor enak banget Tapi untuk filtering di jalan macet Buset Gak pede gue Belum pede sih Nanti bakal nyatu juga sama badan gue Karena Tinggi gue kan cuma 169 Jadi rada kebanting pake ini motor Tapi kalo lu pada nanya gue napak gak bang Alhamdulillah gue pake XMAX ini napak sempurna Dengan shock yang berstandar Bawaan pabrik depan belakang ya Gak ada yang dirubah Alhamdulillah kaki gue napak sempurna Tapi pada saat pantat gue dipentokin ke jok XMAX yang belakang Gue gak bisa jinjit Eh gue gak bisa jinjit Gue gak bisa napak Karena lebar mampu Sebenernya kalo dari tinggi menurut gue gak terlalu tinggi ya Tapi ini joknya lebarnya lebar banget Jadi gue rencananya nanti pake ini motor Gue turing-turing juga sih Jadi salah satu alasannya ya gitu Gue bakal sering banget turing pake ini motor Entah yang deket-deket dulu Ke Bandung kayak atau kemana kayak Karena gue kan mau bonceng istri gue Gue udah lama banget gak turing bro Asli tadi gue mau egois kan Mau ngambil motor 2,5 lagi gitu Buat gue main-main Di Jakarta kayak di Best Deck kayak gitu Tapi ya gue mikir kan gue pengen banget turing Masa iya gue turing pake R25 lagi Kayak jaman dulu Ngajak istri gue Pegelnya pegel parah bro Gitu Jadi yaudahlah gue nyari yang motor Nyaman buat harian Walaupun dibilang ngebut Juga kagak ngebut-ngebut amat nih motornya Mentok tuh gue liat di Youtube Larinya 140 140 lewat-lewat dikit lah Dengan kondisi yang sama kayak motor gue Standar ya Lain kalo udah jadi X-Max 300 Atau udah dikasih turbo Itu udah gila larinya Tapi ini masih Boyo banget kalo menurut gue Ya Memang bukan nyari yang ngebut-ngebut sih gue Seperti yang tadi gue bilang Pingin yang Enjoy-enjoy aja di jalan Tapi ya begitulah Terima kasih ya sudah Mendukung channel Mr. November Mulai dari gue kehilangan motor Mungkin kalo kalian subscriber Baru gue Gatau motor yang lama gue apa Jadi gue dulu pernah punya R25 Terus di Bogor Baru gue bawa seminggu Itu tuh motornya di Gondol sama orang bro Jadi Yaudah gitu Selama kurang lebih 8 bulan lah Gue Alhamdulillah Dapat penggantinya dan lebih gitu Dan lebih dari Yang hilang gitu ya kan Banyak yang bilang Ya kok satu silinder sih bang Gitu kan Karena kan gue ada dikit-dikit spoiler tuh Di Instagram Banyak yang bilang kayak gitu ya Kok satu silinder bang Gini 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 Yaudah sih gak apa-apa lah ya Yang penting Gue tetep bisa interaksi lah Ya syukur-syukur Nanti gue ada rejeki lagi Tapi kayaknya gue gak bakal Main sport dulu lah Kalaupun ada duit Mungkin gak bakal yang pure sport ya Kayak ngambil motor-motor Kayak Dua setengah lagi Kayak R25 CBR atau Ninja gitu Atau mungkin yang naik 600 Kalo ada rejekinya Kayaknya gue gak bakal ngambil yang sport deh Mungkin bakal Next gue nabung bakal beli IR sih IR6N Karena posisinya tuh masih enak banget Masih kayak apa ya Kayak masih kayak bawa motor 2,5 lah Kalo bawa IR Tapi bedanya torsinya lebih gila dia Gitu Ya oke mungkin Segitu aja video dari Mr. November kali ini Kalo seandainya gue ada kesalahan Dalam penyampaian gue Gue mohon maaf Seperti biasa Gue cuma mau bilang Ambil baiknya Buang buruknya Sampai ketemu lagi di video Mr. November Selanjutnya Dadah Sampai ketemu di video